Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nima Dela Srika Arsiani Putri dalam segmen Berita Akhir Pekan Tribun Bali. Berikut ini berita akhir pekan Tribun Bali yang mungkin Anda lewatkan. Makna Otonan dalam Hindu Bali Jika banyak orang merayakan ulang tahun untuk memperingati hari kelahirannya, umat Hindu di Bali memiliki hari penting lebih dari hanya sekedar ulang tahun. Hal tersebut biasanya disebut dengan otonan. Bagi umat Hindu, otonan jelas lebih penting dari hanya ulang tahun. Idersi Bujangge Waisnawe Putra Sarasri Satyajyoti dari Gria Buwane Dharma Santi Sesetan menjelaskan bahwa otonan yang artinya pawetuan disebut juga hari kehadiran atau kelahiran. Otonan tidak lepas dari wawaran yaitu ekawares sampai daseware. Kemudian berkaitan juga dengan wuku atau uku yang jumlahnya ada 30 wuku. Sehingga setiap hari otonan maka jatuhnya pasti tepat dengan wuku juga wawaran seseorang yang termasuk hari kelahirannya. Biasanya umat Hindu akan membuat banten otonan saat hari kelahirannya tiba. Otonan juga berkaitan erat dengan penghormatan kepada para leluhur yang ngyangin atau numadi atau reinkarnasi ke yang lahir ketika otonannya. Sehingga otonan yang selalu jatuh setiap 210 hari tepat pada hari kelahiran wuku wawarannya lebih penting dari hanya sekedar ulang tahun saja. Apabila diperhatikan dan dikaji secara seksama maka kata ulang tahun yang di dalam bahasa Inggris sama dengan birthday atau hari kelahiran sangat cocok dengan otonan. Sehingga tidak ada kaitannya dengan sang numadi serta sang catur sanak. Bahkan sebutan ulang tahun dalam bahasa Inggris atau birthday tidak mengena. Kemudian ide juga menjelaskan perbedaan antara otonan dengan dedinan. Otonan setiap 210 hari 6 bulan. Dedinan itu kata beliau setiap bulan atau 35 hari yang hanya sama adalah hari dan salah satu dari wawarannya atau hanya pancaware. Sedangkan wawarannya yang lain tidak sama begitu juga wukunya tidak sama. Sehingga otonan dan dedinan sangat berbeda. Dalam perayaan otonan setelah sudah tua tidak perlu dengan upacara besar atau otonan lengkap. Tapi cukup dengan dapetan atau pejati bagi yang punya waktu membuatnya. Namun sejatinya canang sehari saja sudah cukup diaturkan di rong 3 saat otonan. Kemudian dilanjutkan dengan mengaturkan sembah bakti atau sembah yang dimerajan. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.